Hai sudah salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 khamdan kasihan tayyiban mubarakat kema yuhi purabbuna wa yorra Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa salli wa salli wa salli wa intabi'ahum bihsanin ila yauddin Alhamdulillah siswa-siswi semua yang Allah melaikan kita Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa dapat berjumpa semua jahat di bulan sisi Ramadan untuk membahas tentang bulan Ramadan yang sebelumnya sudah dibahas tentang keramadunan atau tentang kuasa di bulan Ramadan ya maka harus diingat yang telah disampaikan begitu pun kita berdoa serta berharap kepada Allah agar kuasa yang telah kita jalani ini diterima di sisi Allah sallallahu wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam dan dimudahkan sampai nanti berjumpa dengan yaumul idul fitri ya hari-hari yang dimana kita sudah boleh berbuka idul fitri ya artinya adalah hari raya yang boleh makan maka idul fitri itu apa? hari raya yang boleh makan maka kedua salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam dan kita juga berdoa agar kita layak menjadi umatnya yang mendapat syafat lio di yawmul tiyamah kala Allahumma ya kemudian kita langsung mulai saja semoga ilmu nanti yang diberikan silahkan diingat agar ini menjadi bekal kalian untuk beberapa hari ke depan ya oke salam ramadhan Allah sallallahu alaihi wa 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 sallam dan kita semua wasa ramadhan hmm? kapan? kapan? salah bukan bulan ramadhan kapan Allah mewajibkan memerintahkan kita untuk melaksanakan bulan cuci ramadhan yaitu pada bulan syaban ya hari senin tahun dua hijriah ya dan bersamaannya juga perintah perang bahkan Rasulullah dan para sahabat di waktu tahun tersebut dan di bulan Ramadan itu terlaksanakanlah perang perang padat walaupun walaupun ya Rasulullah dan para sahabat di waktu perang tidak berkuat wasa karena apa? karena perjalanan karena perang itu safa dan disitu juga membutuhkan energi ya bu yang kuat dan hebatnya lagi di bulan Ramadan ya selain terjadi perang badar juga perang yang luar biasa yang disebut di dalam Al-Quran menjadi Fathan Mubin apa itu? perang apa itu? yang di dalam Yus 30 ya itu suratnya sangat pendek Amun Nasr sedangkan surat Amun Nasr itu menggambarkan perang apa? penaklukan kota Mekang penaklukan kota Mekang ya jadi bukan hanya perang badar saja yang terjadi di bulan suci Ramadan tetapi juga Fathul Mekang yang dimana disitu tertumpaslah banyaknya perhalan bahkan 300 perhalan di dekat Ka'bah dan kemudian keduanya baik itu perang badar maupun perang Fathul Mekang dimenangkan oleh kaum muslim muslimi nah perang badar itu terjadi di tahun 2 Hijri ya bersamaan dengan perintah kuasa Ramadan yang tuhun juga tahun 2 Hijri di Hijri ya silahkan ya ada yang tahu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 183 perintah untuk berpuasa Ramadan silahkan coba bacak ya insyaAllah ya ayuhalladzina amani kutiba alaikumus siap kama kutiba ala alladzina min kablikum la'allakum tatakun ingat-ingat Al-Baqarah ayat 183 itu perintah tentang wajibnya bagi setiap orang yang beriman itu berpu berpuasa oke ya ya ayuhalladzina amanu terulang 89 kali di dalam Al-Quran ya ya ayuhalladzina amanu terulang 89 kali dalam Al-Quran ya ini seruan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang ber beriman setelah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhalladzina amanu kemudian kata selanjutnya adalah kutiba 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 alaihkum usia kutiba artinya telah ditetapkan dan diwajibkan artinya kutiba telah ditetapkan dan telah diwajibkan pertanyaan di dalam Al-Quran Allah mewajibkan dan menantapkan sesuatu memakai kata kutiba itu terulang berapa kali dalam Al-Quran ini Allah memakai kata kutiba untuk perintahnya terulang empat kali dalam Al-Quran yang pertama ini kita sudah tahu yaitu kutiba alaihkum usia ditetapkan diwajibkan untuk berbu waksa promocon ya kemudian yang kedua yang kedua tentang kisah yang ketiga yang ketiga yang ketiga adalah ketetapan dan kewajiban untuk menjalankan sebuah wasiat jadi kalau kalian meninggal atau orang tua kalian meninggal nah itu ada wasiat silahkan wasiat itu harus dilaksa yang terakhir yang pertama tanda kutiba alaihkum kita yaitu perang diwajibkan atas kalian untuk berperang jadi kalimat ini ayat ini turun setelah memang perintah untuk melawan kaum muslih kuresh sudah turun ya maka diwajibkan atas kalian berperang karena memang banyaknya orang munafik itu tidak mau ikut perang ya kutiba alaihkum al-gita wahuwa purbul lagu walaupun perang itu adalah hal yang kamu benci hal yang tidak kamu sukai jadi kaum munafik kaum munafik jangan heran nanti kutiba kutiba ini sering melanggar contoh kutiba alaihkum kisos orang munafik tidak mau kisos kutiba alaihkum musyam orang munafik tidak mau berpuasa ktp nya islam iya islam tapi kalau tidak berpuasa iya dia islam tapi munafik dia islam yang ngaku ngaku islam tapi diwaktu perang berangkat sama rasulullah kemudian di tengah jalan dia pulang balik kutiba alaihkum 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 berarti dia orang munafik karena berangkat perangnya tidak sampai tujuan baru nyamai pertengahan jalan pulang nah itu Allah memakai kata kutiba dalam albur kemudian kutiba alaihkum musyam kama kutiba alaihlim khamlikum la'alakum disitu ada kama kutiba alaihlim khamlikum bahwasanya puasa diwajibkan dan ditetapkan bukan cuma waktu ya rasulullah membawa risalah ini tetapi apa dari zamannya sebelum rasulullah muhammad diutus terus ada yang tahu gak puasa Allah ini perintahkan kepada para hambanya dari zamannya nabi siapa siapa yang masyur yang masyur yang disepakati dari zamannya nabi nuh alaihissalam walaupun walaupun ada juga yang berpendapat mulai dari zamannya nabi adam sudah ada perintah untuk berpuas puasa tetapi zamannya nabimu disitu Allah sudah memerintahkan nabi nuh dan kaumnya untuk berpuas berpuasa terus apalagi nanti nabi da'ud terus kemudian selanjutnya jangan lupa dicatat di terakhir kata terakhir ada la'alakum taktakun ya la'alakum taktakun agar kalian bertak bertakwa berarti illah atau tujuan dari kita berpuasa adalah bertak bertakwa tujuan kita berpuasa adalah ber dan kita bertak kemudian pertanyaan apa itu puasa ini apa itu puasa ini puasa pengertiannya dibagi dua ya so siap-siap boleh yang pertama menurut bahasa puasa menurut bahasa adalah al-imsa menahan jadi kalau kalian dapati sebelum subuh sudah ada kata imsa imsa nah itu itu arti dari puasa adalah imsa artinya menahan menahan jadi kalau sudah ada kata imsa imsa itu sudah mulai waspada lampu kuning nah lampu merahnya kabar nah Allah Allah Akbar Allah Akbar sudah tidak boleh makan nah terus ada yang bilang ya bahkan hadis menjelaskan ya adhan bilal ya silahkan kalian tetap kalau makanan yang di dalam diri atau makanan yang di tangan atau minum yang di tangan silahkan dihabis dihabiskan ini tidak benar pemahaman hadisnya karena yang dimaksud hadis tersebut adalah adhan bilal bin rabah sedangkan adhan bilal bin rabah adalah adhan pertama adhan pertama ya silahkan habiskan gak apa-apa karena memang belum waktu fajar belum waktu subuh adhan pertama itu orang bangunin tahajud bangunin sahur tuh ya sudah mendekati mau mendekati adhan yang kedua nah jadi ingat-ingat ada adhan pertama dan yang kedua nah kemudian menurut istilah apa itu kuasa kalau dalam bahasa tadi ada al-imsa menahan kalau bahasa jawabannya ngempop nah nah menurut istilah al-imsa kun biniyatin ta'abudin anil akli wa syurbi wa gisyan nisa wa sa'il al-iftirat bin tuluh il-fajri ila huru syams apa itu ni'ah al-imsa berarti menahan bita'abudin biniyatin ta'abudin menahan berdasarkan niat makanya sarat sah atau rukun bukan sarat sah maaf rukun kuasa itu niat menahan dengan niat apa dengan meniat menjauhi makan dan minum dan hubungan suami istri atau segala hal-hal yang membatalkan kuasa waktunya kapan dari terbit fajar sampai terbenamnya mata hari ya jadi harus ada waktunya maka disini jelas ya jelas rukun kuasa ada tiga ya kalau mau puasa Ramadan ada ini ya kuasa yang lain juga ada ini tiga ini ya pertama niat yang kedua dimsa menahan tadi menahan dari apa sudah kita sampaikan dari hal-hal yang membatalkan kuasa yang ketiga adalah waktunya kapan waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari syarat sahnya puasa apa Islam ya harus orang muslim ya kalau tidak muslim tidak tercatat amat ibadah Islam ya kemudian balik atau berakal balik dari seiring berakal ya jadi kalau masih kecil itu latihan puasa tapi boleh silahkan tapi kalau sudah balik wajib puasa berakal tidak boleh gila jadi ada yang tanya bisa kalau orang puasa mandi terus kemudian waktu mandi bosok gigi terus sikatnya ketelan sikatnya sikatnya ketelan maka apa hukumnya mati salah maka hukumnya dia tidak lagi berkuasa masa ada orang waras makan sikat kan tak ada berarti dia orang ki orang ki yang gak berakal berarti tidak sah puasa puasanya oke 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 terus apa bagi yang perempuan bagi yang perempuan itu bersih daripada head dan nifas kalau bagi yang laki-laki dan umum apa tambahannya adalah mampu kudroh jadi islam balik atau berakal kalau yang perempuan khusus ini bersih dari head dan nifas nah kemudian tambahannya terakhir adalah kudroh al-kudroh itu mampu mampu itu apa dia kuat kalau lagi sakit maka tidak wajib berkuasa lagi perjalanan tidak wajib berkuasa berkuasa jadi kalau lagi sakit lagi pembergian ya itu gak usah puasa gak apa-apa karena Allah menginginkan kemudahan baginya tidak menginginkan kesusahan tapi jangan dibuat-buat ya jangan dibuat-buat sakit aduh lo mesin lagi sakit nih ya kemudian buka jangan ya ini penting sekali bulan Ramadan itu mulia karena apa diturunkannya al-kudroh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-quran itu yaitu di bulan Ramadan dan tepatnya di malam layratul qadar dari mana Allah turunkan dari lawak sampai langit dunia ya turunnya sekali dari lawak sampai langit dunia turunnya dua kali nanti setelah itu turun lagi dari langit dunia dibawa oleh malaikat jibril kepada Rasulullah s.a.w. wassalam selama 22 tahun lebih ya kan perantuan turunnya satu surat terus berapa ayat gitu ya tapi kalau dari lahul makhud ke langit dunia itu turun sekali di malam layratul qadar maka perintahnya adalah tahar raw layratul qadar Rasulullah memperintahkan cari malam layratul qadar suruh dicari berarti tidak mudah orang mendapatkan malam layratul qadar ya lanjut pada hadis luar biasa yang kita akan sampaikan hadis riwayat imam ahmad hadis riwayat imam ahmad qadja'akum syahrul ramadhan telah datang kepada kalian bulan ramadhan syahrul mubarak yaitu bulan yang sangat mulia dan sangat penuh dengan keberkahan mubarak itu penuh dengan keberkahan ya artinya mubarak penuh dengan keberkahan kenapa di dalamnya selama satu bulan dibukalah pintu-pintu surga dibuka pintu-pintu surga dan ditutupnyalah pintu-pintu neraka dan dikunci lah dibelenggulah apa syaitan syaitan nih ya yang merasa syaitan nanti terbelenggunan ya syaitan itu ada dua minal jin nanti manas ya kalau syaitan dari golongan jin dibacakan ayat kursi kalau syaitan dari golongan manusia alempar kursi ya karena nanti membedakan nanti orang yang syaitannya syaitannya ini dari golongan manusia dia akan menggoda ayo-ayo gak ada orang yuk kita buka puasa nah ini syaitan ya misalnya bulan Ramadan nih harusnya terawai gimana? di masjid ayo-ayo kita mainan petasan ayo kita mainan apa? jarang-jarang gak terawai bilangnya terawai ini syaitan ya nah yang terbelenggu adalah syaitan dari golongan jin ya mereka tidak bebas lagi menggoda manusia oh berarti enak dong gak enak belum enak juga karena apa? ada hawa nafsu kalian dan ada syaitan dari manusia yang akan menggoda kalian ayo-ayo 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 main-main ya nah ini siswa-siswa sekalian Allah melihatkan jadi puasa itu adalah amalan yang luar biasa ya Rasulullah s.a.w. di dalam hadis yang diruatkan oleh Imam Ahmad juga menyebutkan puasa ini berbeda jadi Allah s.w.t. melipat gandakan amalan seorang muslim atau seorang mu'min ya itu 10 sampai 700 kali lipat contohnya kalau 10 ya jadi kita lagi berbuat baik dilipatkan menjadi 10 lagi baca Al-Qur'an satu hurufnya berapa 10 sampai berapa sampai 700 kali lipat nah kok ada yang dilipatkan 700 kali lipat ya kalau kita meninfakkan harta kita ya itu apa setiap nanti dilipatkan 7 dan tujuhnya ini dilipatkan menjadi 100 kali lipat jadi kalau infak 1000 itu tertulisnya 700 ribu nah ya makanya jangan berit-berit apalagi bulan Ramadan ya bulan Ramadan ini apa karena Rasulullah salallahu alaihi wassalam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan Rasulullah ini terkenal paling dermawan manusia yang paling dermawan sampai Rasulullah tidak ada makanan pun masih sempat berbagi dengan apa yang dia miliki walaupun sedikit ya dan Rasulullah semakin menjadi dermawan tak kala masuk bulan suci Ramadan ya nah kemudian illa sa'im ya kata Rasulullah mahala kita dilipat gandakan sama Allah 10 sampai 7 ratus illa sa'im kecuali orang yang berkuasa berkuasa kenapa orang berkuasa ya ha fa'inna huli karena kuasa itu milikku kata Allah jadi kita berkuasa ini itu milik Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ajzibih dan Allah yang langsung nanti memberikan pahalanya khusus wa ana ajzibih tercuali kuasa karena kuasa itu langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pahalanya langsung ya jadi berbeda antara pahala orang yang satu hamba yang satu dengan pahala hamba yang lain ya kenapa demikian ya da'u sahawatahu min ajli ia rela meninggalkan syahwatnya untuk Allah ya syahwatnya dijaga untuk Allah dan ia meninggalkan makanan-makanan baik pun minumannya juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala puasa ini milik Allah ya tadi kelihatan ya yang puasanya tidur terus berbeda dengan puasa tetapi masih ngaji masih belajar ini akan berbeda ya asyamujunnatun hadis dari Rasulullah salallahu alaihi salam diwajimah mahmad bernasai asyamujunnatun apa ini juna nah tulis junnatun adalah tamen asyamujunnatun minanar ya junnatun minanar puasa itu adalah tamen kita dari neraka kajunnatiyahadukul minan kita seperti tamennya kita di waktu berperan jadi orang yang sering berpuasa itu ada pelindung dirinya dari apin ra ya disini saya akan bacakan ya minal fawah yaitu fa'idah untuk rukiyah ya untuk rukiyah kita fa'idahnya apa kuasa ini anna huwi wa'awwiduh ashaburah watukawfi alaiki yaitu kita dibiasakan untuk bersabar kesabaran kita diuji dibiasakan untuk bersabar ya mau makan apa mau minum apa dibersabar ya usahakan bersabar wa yu'allimu dobtan nafsi wa yusa'idu alaiki dan mengendalikan hawa nafsu kuasa itu membantu kita mengendalikan hawa nafsu wa yujidu fi nafsi malaka tataqwa wa turabbiha dan kita semakin bisa memupuk ketakwaan kalau orang yang berkuasa itu jadi orang yang berkuasa itu lebih bisa memupuk ketakwaan daripada ia tidak berkuasa nih ya karena memang takwa itu sudah ada dalam diri kita ya begitu pula dengan fujurnya ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa nih ya Rizki dikasih fujur dikasih takwa tinggal nanti kalau sering berkuasa Rizki akan lebih lebih dominan yang takwa nah itu kalau sering berkuasa begitu ya karena takwa terulang 115 kali dalam Al-Quran kata takwa dan turunannya ya terus kemudian wabihasati takwa allatihi al-illatul barizatu minasaw begitu pun kekhususan ya untuk kuasa Ramadan dan segala kuasa yang lain ya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nanti ada puasa-puasa yang lain bukan puasa Ramadan ya puasa wajib ada berapa puasa Ramadan puasa nadhar nadhar kalau saya bisa naik kelas saya akan puasa dua hari wajib itu jadi puasa kalau gak usah yang ketiga adalah puasa kakforok kakforok contoh maaf hubungan antara suami istri di siang dari waktu bulan Ramadan kalau malam boleh kalau malam boleh tapi untuk siang hari gak boleh ya maka ketika ia melanggar perintah itu dia harus bayar puasa kakforat berapa hari puasa kakforat dua syahraini mudad sabi'ain ya jadi kalau sudah lima puluh sembilan hari dia batal berarti mengulangi dari hari pertama kan nah itu kan bahayanya kalau melanggar ya hal-hal yang sengaja bahkan harus kita membayar kakforat di dalam ya terus kemudian itu puasa yang disunahkan apa puasa apa daud senen kamis ha muharam yang tasua sama asurahnya terus sering kemis sudah syahba banyak berkuasa di dalam syahba puasa daud sudah terus habis ramadhan syawal barang siapa yang berkuasa ramadhan kemudian langsung puasa sawal kalian Allah menghitungnya seperti kalian puasa satu tahun kalau puasa di idul fikri itu hak haram ya puasa yang diharamkan itu seperti apa tadi idul fikri idul adha terus yang diharamkan tambah lagi adalah puasa yang dia tidak berbuka ya jadi misalnya dia puasa nih ayah sih pagi makhrib Allah wakbar Allah wakbar ah itu haram tak boleh puasanya gak ada gitu kalau sudah ajar maji agra mahrif wajib berbuka ya nah yang dimakruhkan puasa apa aja dimakruhkan puasa hari Jumat puasa hari Jumat saja puasa hari Sabtu saja itu dimakruhkan ya puasa sebelum Ramadan satu hari atau dua hari sebelum Ramadan itu dimakruhkan ya itu makruhnya puasa ya nah catat silahkan nanti ada pertanyaan ya kemudian kita melanjutkan kalau tadi adalah faedah puasa untuk apa untuk rufiyah kita ini baru setengah jam ya ayo fokus lagi kemudian adalah minalfawa idil ijtima'iyah risau ya kaki ya kaki ya ini ada syetannya kayak gini keluarkanlah syetan dari kelas ini ya Allah ya Allah aduh syetan kan syetan udah dibelenggu ya Allah berarti syetan dari belungan manusia ya Allah nah ini berarti kalau yang masih ganggu-ganggu temennya syetan dari belungan manusia karena kalau syetan dari belungan jin udah terbelenggu di belenggu gak boleh berbeda manusia kalau ada yang merasa terboda nah berarti samping kanan kirinya nah ini syetan ya ya kemudian selanjutnya adalah faidah untuk kelompok untuk masyarakat ya minalfawa idil ijtima'iyah risau faidahnya puasa untuk atau pada masyarakat itu apa yaitu untuk apa menciptakan kedisiplinan ya dan bersatuan persatuan karena apa mau yang kaya mau yang miskin semuanya puasa mau pejabat mau rakyat biasa semuanya puasa jadi puasa ini adalah ya menimbulkan kedisiplinan dan persatuan ya dalam masyarakat wahubbil adrin wal musawah ya dan terciptanya keadilan ya dan kebersamaan ya nanti ada buka bersama ya yang satu merasakan lapar yang satu juga merasakan lapar semuanya merasakan lapar dan adil nah ada pun untuk kesehatan apa nah dengeri 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 ya anna huyotah hirul am'a ya am'a apa itu am'a usus jadi puasa itu membersihkan usus kalau orang yang kerjanya makan terus ini ya itu ususnya gak dibersihkan tidak disteril sterilisasi ya sterilisasi sterilisasi tidak sterilisasi ya yang ketahuan gak serius lagi keluar pas jadi kalau orang itu harus disterilkan ya ususnya harus disterilkan kalau ususnya terus bekerja telah ususnya dan kotor ya dan kotor maka harus dibersihkan salah satunya dengan kuasa dan ini terbukti kalau orang mau operasi di rumah sakit disuruh kuasa dulu 24 jam ya kuasa dulu ya baru nanti minum boleh ya tapi makan jangan itu apa ususnya biar steril ya biar sehat lanjut yaitu memperbaiki lambung lambung yang setiap hari apa fungsi lambung ha mencerna makanan nah itu harus berhenti tuh lambung itu kalau kerja terus itu ya istirahat harus istirahat ya lambungnya harus istirahat jadi lambungnya diperbaiki dengan istirahat yaitu membersihkan badan ini dari kotoran kotoran atau bakteri-bakteri yang tidak bermanfaat ada bakteri baik ada bakteri buruk nah bakteri buruk ini kalau gak dikasih makanan ya dia akan mati sendiri ya akan keluar maka ketika kita lagi merasakan lapernya berpuasa insyaallah kita lagi lagi sehat menuju untuk sehat ya lanjut yaitu adalah memperkecil lipatan-lipatan kegemukan yang gemuk nah ini biar tidak terlalu gemuk minimal badan itu turun 2-3 kilo dalam 1 bulan nah karena apa karena orang gemuk biasanya lebih mudah terserang penyakit yaitu mengurangi kadar lemak dalam tubuh kita ya kenapa kalau lemak harus dikurangi karena kalau berlebihan lemaknya maka itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya lemak boleh lemak boleh ya karena itu melindungi juga dari kuasa dingin boleh tetapi kalau terlalu banyak lemak bersihkannya pakai puasa bukan pakai sunlight ya nanti yang berlendam di sunlight kenapa berlendam membersihkan lemak seperti ada perkataan yang luar biasa sumutasehu orang yang berpuasa puasalah nanti kalian akan sehat ya selanjutnya perhatikan di hasilis ya insyaallah gak lama lagi lagi 15 minit lagi kapan waktu seneng kita ketika hari-hari bulan Ramadan ini makhrib makhrib kita seneng banget karena apa karena berbuka apakah itu apakah itu ada-ada ataukah memang Rasulullah pernah mengatakan demikian Rasulullah pernah mengatakan demikian seperti yang miskin katakan tadi kapan waktu berbahagia dengan kita waktu makhrib Rasulullah mengatakan lisa ini farhatan ya untuk orang yang berpuasa dua kegembiraan ada dua waktu yang bergembira ya bergembira yang pertama yang pertama di saat kita berbuka kita seneng habislah lapan kejadian yang ada kolak ada macam-macam es campur ada es es boyang es tubruk dan sebagainya kita minum semua kita makan semua kita seneng Alhamdulillah nah kemudian kesenangan yang kedua adalah 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 kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya orang yang sering berpuasa nanti insyaallah di akhirat akan masuk surga berjumpa dengan Allah disitu adalah kesenangan yang kedua ya orang yang sering berpuasa itu insyaallah masuk surga berjumpa dengan Allah bahkan masuk pintu yang namanya Ar-Rawiyyan tidak masuk pintu Ar-Rawiyyan kecuali orang yang berpuasa ini motivasi besar hadis diwati Imam Ahmad maka ada dua kesenangan orang yang berpuasa satu di waktu berpuasa yang kedua di saat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah kita kembali kepada hal yang tadi tema ini sebetulnya adalah bagaimana kita meraih ketakwaan dengan puasa Ramadan disini saya akan menyampaikan meraih ketakwaan di bulan suci Ramadan dengan 7H 7H nanti kalimat-kalimatnya atau poin-poinnya diawali dari huruf H semuanya yang pertama ya meraihlah ketakwaan di bulan Ramadan dengan 7H yang pertama hadirkan iman hadirkan iman nah catat tuh karena tadi kita sudah baca ayatnya ya ayuhaladina amanu berarti kalau mau sukses harus beriman dulu ya saya kan udah beriman belum belum tentu ya karena orang Islam belum tentu beriman kalau orang Islam yang taat dan takut sama Allah insya Allah jadi beriman dulu ya hadirkan iman hadirkan iman catat Rasulullah s.a.w. bersabda mansala ramadana imanan waktisaban lufiralahumma takaddamah mindam ada daftar itu ada disitu mansala ramadana imanan waktisaban lufiralahumma takaddamah mindam barang siapa yang berkuasa Ramadan dengan iman dan ikhtisab maka maka akan diampuni dosa-dosa lihat ikhtisab apa itu ikhtisab iqtisab adalah berharap 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 ikhtisab 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 adalah berharap kepada Allah berharapan harapan jadi barang siapa yang berkuasa Ramadan dengan iman dan ikhtisab apa itu ikhtisab harapan kepada Allah itu ada tiga hadis ya serupa ya mansoma ramadana mansoma ramadana mansoma lufiralahumma imanan waktisab tiga-tiganya dengan iman dan ikhtisab ikhtisab apa dari ikhtisab berharap harus dengan iman dan ikhtisab yang kedua hindarkan atau hindari ya hindari saja hindari perkataan dan perbuatan buruk ah nih adati yang masih jahil masih usil masih sulim ah puasa saya puasa iya puasa tapi saya masih jahil ah itu ya siap-siap manlam yada'a kata rasulullah ya wal amal abih wal amal abih wal jahla falaysa illahi hajat ya barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan perkataan dusta perkataan menghina zalim mengecek begitu juga dengan pembulian baik itu dengan amalnya ya berbuat buruk mencuri pengadu domba ya dan amalan-amalan buruk yang lain falaysa illahi hajat dan Allah sama sekali tidak menerima itu puasanya ayyada'adhu'am abu'u wa syarabah percuma dia itu meninggalkan makan meninggalkan minum dari pagi sampai malam ya hati-hati tapi Allah sama sekali tidak melihat itu puasanya masih menyakiti hati temennya ya disuruh orang tua beli gorengan untuk berbuka puasa aduh males hati-hati ya jadi selama berkuasa bukan hanya menahan makan dan minum tetapi juga menahan dari perbuatan dan perkataan bu buruk ya hati-hati hadis diwayat ima buhar kemudian yang ketiga hidupkan sahur siapa yang gak sahur angkat tangan hidupkan sahur yang ketiga hidupkan sahur disitu udah harus makan gak apa-apa yang penting nge-mil atau minum yang penting kita menghidupkan waktu sah jadi orang yang bertakwa itu setiap waktu sahur kalian tahu waktu sahur kapan? kapan waktu sahur? 1 jam atau beberapa sebelum itu waktu sahur orang yang bertakwa itu ciri orang bertakwa waktu sahurnya dipakai untuk perbanyak istighfar kepada Allah saya contoh nih ya ayah sih ada ayat yang luar biasa dalam surat Al-Imron mungkin kalian ada yang sudah apa? as-sabirina was-sadikina wal-qonitina wal-mufikina wal-mustafirina bil-as-haf Allah ini ada ada lima ya 1 dari 3 dari 5 ya orang yang bertakwa itu adalah as-sabiri orang yang sabar setiap waktu ya ya kemudian was-sadikina orang-orang yang jujur ya kemudian wal-qonitina orang-orang yang ta'at wal-mufikina orang-orang yang berinfak nah yang terlima lu hebat sekali ya kalau empat-empatnya adalah orang-orangnya umum umum waktunya umum bisa sabar waktu siang bisa sabar waktu sore umum bisa berinfak waktu siang bisa berinfak waktu sore kalau yang kelima khusus wal-mustafirina bil-as-haf orang yang selalu istighfar di waktu sahur jadi waktu sahur itu luar biasa makanya tasaharu fa'in nafis sahuri bangkah karena di waktu sahur itu waktu yang luar biasa ya jangan ditinggalkan waktu sahur ya jangan habis sahur Allah sudah bilang kok waktu sahur itu spesial kok ya sampai Allah mengatakan wal-mustafirina bil-as-haf orang yang beristighfar di waktu sahur tentunya akan berbeda orang yang beristighfar di waktu yang lain ya ini penting hidupkan waktu sahur selanjutnya yang nomor empat hidupkan malam hidupkan malam dengan kiamul lain ya terutama 10 hari terakhir ya itu jangan tidur kalian kalau 10 hari terakhir hidupkan malam dengan kiamul lain kalau habis terawai kita masih kuat berdiri nanti waktu sahur masih ada waktu yang mulai silahkan berdirikan lagi berdirikan lagi ya nambah lagi ya nomor berapa tadi dadirnya amat koma ramadona ikman waktu sahur ya berfirullah kumat akadama mintang ya selanjutnya nomor berapa yang kelima yang kelima ya hiasi lisan kita dengan tilawah al-qur'an hiasi lisan kita dengan tilawah al-qur'an ya sama yang sudah hatam katakan ha hatam baca al-qur'an atau yang sudah 15 jurs angkat tangan 10 jurs angkat tangan 5 jurs 5 jurs angkat tangan 1 yang bisa 3 kali hatam nanti dapat hadiah khusus dari 10 hari 30 jurs 10 hari 30 jurs 10 hari 30 jurs astag kenapa kasih waktu kalian kan banyak abis yukur apa ini dah habis tiga kali hatam bulan Ramadan ini nanti laporan ke saya saya kasih ya Rasulullah itu minimal hatam sekali ya dalam bulan Ramadan ya kalau nggak pernah kalau nggak harapkan baru kayak sama SMA2 tiga kali hatap ha 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 hai hai insyaAllah udah lima juz kan berarti ke mana-mana juz lain kalau Ima Syafi'i satu hari hatam dua kali berarti 60 kali hatam setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari dua kali kita sudah paham kita jangkan paham baca juga bisa imam masyafi tinggal lihat begini saja udah paham dia se-isinya setafsirnya lihat begini maka nggak heran kalau sehari hatam dua dua kali sebulan 60 kali hati selanjutnya Hai yang keenam Hai yang keenam ya hadirkan kebaikan dengan infak dan sodakop hadirkan kebaikan dengan infak dan sadakah karena infak dan sadakah di bulan suci Ramadhan itu pahalanya jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan di luar bulan suci Ramadhan ya orang yang memberikan makan atau memberikan orang berbuka pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa halis riwayat imam masyafi ini ya jadi kalau di Masjidil Haram di Mekah di Madinah ya di Masjid Nabawi itu yang memberi itu lebih banyak daripada yang diberi ya jadi orang habis dapat rumah pinginnya ngasih ke orang lain saking keutamaannya sangat besar saking besarnya keutamaan memberi di bulan suci Ramadhan selanjutnya keberapa yang terakhir ya hilangkan malas dengan berhenti maksiat hilangkan malas dengan berhenti maksiat karena yang membuat kita males-malesan ya kuasa komonya tidur terus ya kuasa komonya layang-layang terus itu karena maksiat yang kita lakukan ya karena maksiat itu bisa mematikan hati ya itu tujuh hal kalau kita insyaallah menerapkan ini dalam kuasa kita kita berharap agar Allah menambah ketakwaan kita ya yang pertama Pak tadi hadir kaki mahalnya kedua yang penting ya jangan sampai masih puasa tapi perilakunya masih jelek masih zolim Allah enggak butuh puasa orang yang begitu yang ketiga akhirkan waktu sahur itu waktu yang mustajab untuk berdoa itu ya Allah setiap pas sepertiga malam setiap harinya turun ya ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya siapa yang beristifah siapa yang meminta Allah akan kabulkan itu ya kemudian yang keempat hidupkan hidupkan malam ya dengan kamu lain bukan dengan game dengan anime dengan novel hidupkan malam yang kelima yang kelima yang kelima dengan jilawah Al-Quran hiasi lisan kita ya ayah kelima itu hiasi lisan kita dengan jilawah Al-Quran ya yang sampai tiga kali hatang dapat hadiah nanti laporkan ke saya ya yang keenam ayah si hadirkan kebaikan dengan infak dan pesona kok kalian semisal dikasih jajan sepuluh ribu coba lima ribunya kasihkan ke orang lain atau dua ribunya kasihkan ke orang lain ya di bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan daripada ngasihnya di luar bulan Ramadan ya tujuh yang terakhir hilangkan malas hilangkan malas zidan dengar berhenti melakukan maksiat ya yang matanya masih belum terjaga jaga matanya yang telinganya masih belum terjaga ya maksudnya apa mata melihat hal yang diharamkan ya mata melihat hal yang diharamkan telinga hilangkan malas dengan meninggalkan maksiat atau berhenti bermaksiat ya dengerin musik tinggalkan ya tuh kalau nanti kalian malas-malasan dalam berpuasa ini nah itu berarti ada maksiat yang kita kerjakan ya itu saja bisa kita sampaikan itu ada tujuh hak yang kita harus lakukan sampai nanti tibanya selesai kita puasa Ramadan kita berdoa serta berharap agar kuasa kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya dan yang paling penting adalah kita bisa diampuni oleh Allah dosa-dosa kita ya karena kata Rasulullah itu sungguh merugi sangat rugi orang yang berpuasa Ramadan sampai dia selesai meninggalkan bulan Ramadan tidak dia tidak diampuni dosa-dosa jadi bukan menghilang dosa malah nambah dosa di bulan Ramadan ya kita tutup dengan hamdha dan bawa keputusan majlis Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh